Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca POSKOTA dan pemirsa POSKOTA TV Apa kabarin hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Guru Narapersada Dalam headline news harian POSKOTA edisi Kamis 6 Mei 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap POSKOTA di edisi kali ini Di antaranya, kebijakan larangan mudik lebaran mulai diberlakukan hari ini Sebanyak 381 titik penyekatan di jaga ketat aparat untuk menghalau laju warga pulang ke kampung halaman Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komjen Arief Sulistianto menyampaikan Korlantas Polri telah melakukan penyekatan di lebih dari 381 titik di perbatasan antar provinsi, kabupaten, dan kota Sebab itu masyarakat diharapkan tidak kucing-kucingan untuk bisa lolos dari petugas Karena itu akan merugikan diri sendiri Berita selanjutnya berita kriminal Seorang maling ditembak polisi saat berusaha kabur Usai melakukan aksinya mencuri sepeda motor di halaman minimarket Menurut keterangan polisi, peristiwa tersebut terjadi saat petugas patroli di wilayah tersebut Dan langsung mengejar pelaku dan berhasil ditangkap warga Ironisnya tersangka yang berhasil diamankan polisi sempat mencoba melawan dan berusaha kabur Sehingga terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menembak kaki pelaku Berita utama terakhir yang kami sajikan di poskota edisi kali ini yaitu Polisi dibuat terkejut saat menilang sebuah mobil di gerbang tol Cawang, Jakarta Timur Peristiwa tersebut terjadi saat polisi menilang mobil jenis pajero spot yang menggunakan plug nomor yang tidak seperti biasanya Berlatar warna biru, plat tersebut juga menggunakan nomor SN45 RSD Fakta mengejutkan terungkap setelah petugas melakukan penilangan terhadap sopir yang bernama Rusdi Karapesina itu Pemudi itu juga mengaku sebagai warga negara kekaisaran Sunda Nusantara saat diminta menunjukkan surat-surat kendaraan Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya silahkan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita, saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat, tetap jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh